Halo, Assalamualaikum Apa kabar nih bunda? Ketemu lagi nih dengan saya Di channel youtube Mami Yurici Untuk video kali ini Saya mau bikin mie ayam Nah, bagi bunda yang belum subscribe Channel saya Bunda bisa langsung klik tombol subscribe Dan juga loncengnya sekalian Supaya nanti kalau saya Upload video terbaru Bunda langsung mengetahuinya Selamat menonton Masukkan minyak Agak banyak ya bunda Karena kita mau buat Minyaknya mie ayam ya Dan disini Bumbu yang kita perlukan Bawang putih, bawang merah Jahe Dan ketumbar halus ya Nah, jangan lupa Ini kulit ayam Untuk menghasilkan Kaldu ayam Atau minyak ayam yang gurih Nah, sekarang kita masukkan Semua bumbunya Ini bumbunya Kita tumis Wow, wangis sekali nih Bumbunya kita tumis Kita aduk-aduk dulu Baru saya masukkan Kulit ayamnya Nah, seperti ini Ini kita aduk Kita campurkan Sampai dia Nah, semua dari Bumbu-bumbunya yang tadi Seperti ini Ini kita aduk Tapi apinya Jangan terlalu besar ya bunda Karena Kita pengen mengeluarkan Minyak Minyak ayamnya Dari kulitnya Jadi apinya cukup Api sedang saja Seperti itu Dan saya mau menambahkan Garam ya bund Jadi minyak ikan Eh, minyak ikan Jadi minyak ayamnya itu Sudah gurih nantinya Tambahkan juga penyedap rasa Seperti itu Kita aduk kembali Nah, seperti ini Apinya juga Jangan besar-besar banget Biar minyaknya Keluar Dan Bumbunya pun meresap Dan tidak hangus Seperti itu Nah, ini kan sudah mulai keluar tuh Minyaknya Tuh, lihat aja tuh Tuh Sekarang saya mau menambahkan Kunyit Halus Karena saya tidak punya Kunyit yang fresh Jadi saya pakai kunyit bubuk ya bunda Kalau bunda punya kunyit yang fresh Bunda bisa Giling ya Maksudnya dihaluskan Jangan diiris-iris Nanti dia tidak kuning Seperti itu Dan ini terus kita aduk-aduk Sampai banyak minyaknya yang keluar Wah, wanginya sudah Mantap tuh Minyaknya sudah banyak tuh Keluarnya tuh bun Nah, sebentar lagi Kita angkat Tapi nanti dulu ini masih putih ya Biar agak-agak kecoklatan dulu Kulitnya Sampai matang Dan minyaknya pun Lebih banyak nanti keluarnya Aduk-aduk terus Dan ini kayaknya sudah matang Dan sudah kita angkat Tuh, seperti ini Sekarang kita Kita saring ya bunda ya Seperti ini Biar kita mudah Cara memakannya nanti Wow Minyak Mie ayam Sudah jadi Tinggal kita pergunakan deh Nah Dapatnya segini nih bun Lumayan kan Dan untuk sambal Rebus aja cabai merah Dan cabai rawit Dan ini sudah saya rebus Tambahkan garam Kita blender Jadi deh Pertama-tama Kita siapkan minyak Untuk Menumis Bumbu-bumbunya ya bunda Nah ini kita tumis Bumbu-bubu yang sudah Saya haluskan ya bunda Bumbu ini kita tumis Sampai Wanginya tuh harum Dengan minyak yang sedang Seperti ini Ini kita tumis Kalau bunda Bisa mengulak Itu rasanya lebih bagus sih Wanginya mungkin lebih enak Kalau saya Saya haluskan dengan blender aja Dan ini kita Masak terus Sampai benar-benar Wanginya semerbak Nah disini Ayam yang sudah Saya potong-potong Kita masukkan ke dalam Kita masukkan ke dalam Bumbunya Kita masukkan ke dalam Dan disini Kita aduk-aduk ya Seperti ini Oh iya bunda Kalau saya tadi Lengkoasnya Saya haluskan Karena Dia muda banget Tapi Boleh juga digeprek aja Nah Sekarang aku mau masukkan Daun jeruk Kita Robek-robek ya Biar wanginya tuh Lebih keluar Jadi harum Di ayamnya nanti Seperti itu Nah setelah itu Kita masukkan daun salam ya bund Disini saya masukkan Tiga daun salam aja Dan Kita aduk-aduk lagi Wanginya tuh Harum banget deh Pokoknya ini Kita masak terus Sampai agak Kering-kering gitu Jadi Bumbunya tuh Enggak Mentah-mentah gitu Ya bunda Nah Setelah itu Saya mau menambahkan Pala Bubuk ya bunda ya Yang ada di jual-jual Gitu tuh Nah Tambahkan lagi Garam Secukupnya Dan Tambahkan juga Saus tiram Saus tiramnya Agak banyak dikit Karena Biar gurih Setelah itu Saya mau menambahkan Kecap manis Kalau kecap manis Kalau suka manis Kecapnya boleh dibanyakin Nah Seperti itu Ini kita aduk Aduk Oh ya bunda Kalau bunda Enggak ada Buah pala yang powder Bisa juga tuh Buah pala yang utuh Tinggal kita haluskan aja Dan setelah itu Saya masukkan air Secukupnya Dan saya mau menambahkan Penyedap rasa Kalau bunda Kalau bunda gak suka Juga gak usah Pakai juga gak apa-apa Nah ini kita Aduk-aduk Nah sekarang Kita tunggu Proses Pematangannya Aje ya nih bun Sebenarnya sih Tergantung dengan Ayamnya ya Kalau ayamnya Ayam kampung Mungkin agak Lamat Yang penting Dia bumbunya Sudah meresap Ke ayam Dan sudah Agak mengental Ya bunda Sehingga Sudah bisa dipakai Untuk mie ayam Seperti ini Kira-kira 30 menitan lah Kurang lebih Nah Seperti ini Nah ini bunda Ini sudah matang Dan sudah saya salin Ke wadah ya Dan penampakannya Seperti ini Tuh Ini tuh sudah Mengental Dan sudah matang Tinggal penyajiannya ya bunda Nah untuk kuahnya Siapkan jahe ya bunda Dan saya tambahkan Bawang putih Di sini Saya mau menambahkan juga Kaldu Atau penyedap Di sini kita rebus Sampai mendidih Nah Kita tambahkan garam Ini tuh kuahnya Hanya untuk kuah mie ayam ya bunda Kalau bunda punya bakso Bisa dimasukin bakso Seperti itu Tapi karena saya gak punya Jadi ini cukup Saya mau masukkan Kedalam mie ayamnya aja Nah Panci ini Panci yang untuk Merebus mie nya nanti ya bund Ini saya didihkan Sampai mendidih Setelah itu Saya masukkan Mie nya Juga sayur-sayuran Nah ini kan airnya Sudah mendidih nih Sekarang saya Mau masukkan Mie ayamnya Seperti ini Wow Mie ayam Nanti bunda Sesekali kita aduk dulu ya Mie nya Biar dia tidak nempel-nempel gitu Kita aduk Kita aduk sebentar-bentar aja Setelah itu Saya mau masukkan Sayurnya Wah Mie ayam Sampai Jepang nih Wow Kayak abang-abang Ayam nih saya Sekarang Kita angkat Jangan terlalu lembek ya bunda Nanti gak enak Nanti gak enak Aku angkat Dan aku saring disini Nah sekarang penyajiannya ya Tuangkan minyak ayam Yang telah kita bikin sebelumnya Nah sekarang Kita masukkan Mie nya ya Kita aduk-aduk Supaya Mie nya Kena minyak ayam Dan gurihnya Menyatu Seperti itu Nah ini dia Ayam yang telah kita bikin tadi Sekarang kita masukkan Masukkan sesuai dengan selera Nah seperti ini Tuh Hmm Enak sekali nih Mie ayam abang-abang Rasanya gurih loh Sekarang Saya mau menambahkan Daun bawang Sesuai selera Sekarang Saya pakai sambal Nah ini sambalnya Sudah saya masukkan Nah ini kuah nih bund Kalau kita punya bakso Kita bisa tambahkan Baksonya Kalau saya tidak punya Tuh seperti ini Enak kan Bikinnya mudah sekali Nah sekarang Saya mau menambahkan Saus sambal Supaya lebih mantap Nah ini dia tuh Hasilnya Bikinnya mudah kan bunda Selamat mencoba Terima kasih sudah menonton Jangan lupa di komen Di like Juga di subscribe ya Assalamualaikum 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 Assalamualaikum